Meski belum pernah cobain, pasti kalian ya asing nih dengan makanan yang sampe ini Karena dia udah berdiri dari sejak tahun 1901 Nah, Kultik ini menemukan makanan yang wajib biar kita berkunjung ke Blok M Maka dari itu, episode per malam kali ini kita akan mengokok sebuah cerita Kultik ini Kira-kira apa kabar ya? PEMBICARA 1 Nah, jadi disini kenapa dibilang Kultik? Karena dia tuh di setiap iklan tuh ada dan gampang banget di notisnya Karena setiap beberapa tingkat jarak itu tuh mereka semua kayak jualan-jualan Kultik, semua Nah, jadi kita mau coba ini salah satu Kultik yang ada disini Udah, udah lama sekali kalau jualannya Kalo boleh tau dari kapan itu, Pak? Ya, di tahun 1901 Oh, sebenernya Terus, kalo boleh tau Bapak, kau enggak pertama kali itu disini siapa sih, Pak? Kau udah mudah Orang tua, Mbak, Mbak Basah ini Sekarang di Kampung ini udah generasi kedua, Mbak Uang ngaruh banget, Pak Kapan lagi transisi ini ngaruh banget ini Aduh, pusing, pusing Semuanya dibatesin Dibatesin semuanya, Mbak Evo, protokol Dari Omsab tuh biasanya, kumpulnya berapa, Pak? 70% lah, turunnya Banyak pusing, Pak Banyak pusing, Pak Jam 5 sampai pagi Sekarang kan jam 5 mulai jam 9 Kemudian pakai pusing, makan keempat Jam 1 ke atas jam 1 50% Nah, jadi ternyata Bultip ini resepnya udah sampai generasi kedua Nah, kalo untuk kayak ada saten-satengnya kayak tadi itu Ternyata baru 3 tahun, baru dia menambah koreasnya kayak ada saten-satengnya dulu Ada apa-nya, ada sisya juga, rambut asin. Ini rasanya enak ya. Ini rasanya kayak ini dia. Lama kera, kayak soto ya. Mas, Mas. Gue udah saya bilang. Kamu udah sampein ayam nggak? Boleh, boleh. Mas, ini kan enak. Cuman tapi aja ya? Iya, Mbak. Nggak ada ayam. Oh, biasanya ada kan? Nggak ada sih, cabai. Oh. Saya suka bercendang. Aku ngelain ini ya? Ini posisnya masuk gini. Iya, biar nambah. Oh. Kalau banyak namanya lantan. Iya, biar nambah gitu. Iya. Seperti setelah aku makan guntik ini sih rasanya cukup ya. Dan itu lebih kayak kuah soto sih. Kuah soto gitu. Dan yang uniknya adalah merasa bagi sapi doang. Rata itu aku kira itu bagi sapi doang. Lumayan sedikit gitu ya. Tapi kalau tadi aku dengar tadi, Katanya justru ini tuh adalah Yang membuat orang-orang supaya nambah-nambah terus gitu. Jadinya akhirnya dibayar-bayar lagi gitu lah apanya. Iya. Masangnya. Tergi lidah. Oh. Harganya. Oke. Sama-sama. Menyarkah. 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 Ya. Makanannya ya? Iya. Iya. Sama tadi aku ada makan sapinya. Sama-sama. 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 Walaupun banyak apa-apa yang ada dari sekarang di daerah, tapi itu pesanan kecil yang harus menekah banget untuk dilupakan. Karena bukan hanya semua cita dan rasanya kreja, tapi juga kenangan di setiap pesuapannya. Nah. Ini cerita-tapi sekarang. Jadi. Gimana ya makan-anak-anak-anak ini? sub indo by broth3rmax